Halo, Sobat Anime! Di video kali ini, petualang anime akan membahas Spoilery Zero Season 2 Part 6 tentang ujian kedua dan pesan Satella untuk Subaru. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, sehabis melihat Elsa membantai desa Arlam, Subaru semakin dibuat stres mengetahui Roswell biang keladi masalahnya. Setelah itu, dia mendapat ciuman Emilia dan berakhir mati di lahap Great Reby. Kembali dari kematian, Subaru mengulangi kejadian sama seperti kematian sebelumnya. Tapi kali ini, Subaru mengungkapkan kepada Garfield bahwa dia telah gagal melewati ujian tahap pertama. Dan ketika Garfield bertanya ujian apa yang dialaminya, Subaru berkata di dalam ujian itu Subaru melihat asal-usul sangtuari dan masa lalu Garfield. Perkataan Subaru membuat Garfield panik dan berjanji tidak akan mengganggunya asalkan Emilia dapat menyelesaikan ujian. Pergi ke makam, Subaru bertujuan kembali ke alam mimpi dan bertemu Echidna. Akan tetapi, Subaru justru dipaksa menghadapi ujian tahap kedua. Memulai ujian kedua, Subaru diperlihatkan kejadian setelah kematiannya yang ketiga belas, yaitu saat melihat Rem telah menjadi korban uskup kerakusan. Subaru langsung membunuh dirinya sendiri. Emilia menjerit melihat Subaru mati bunuh diri. Wilhelm dan Ferris mencoba menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba aura hitam muncul dari dalam tubuh Subaru dan mencoba menyerang mereka semua. Itu menyebabkan Park membekukan seluruh ruangan tempat Subaru berada. Kembali ke makam Echidna, Subaru tersadar lalu memuntukkan isi perutnya setelah melihat masa depan setelah kematiannya itu. Kan tetapi, dia ditarik kembali masuk ke dalam ujian. Kali ini, Subaru dipaksa melihat kematiannya yang ke-12 saat Ferris dan Julius membunuhnya bersama dengan jiwa Betelgeus. Subaru melihat Emilia menghampiri mayatnya dan berkata, mengapa kau membantuku sampai harus mati seperti ini? Subaru lalu mengingat, pada saat itu Subaru belum menjelaskan alasan dia membantu Emilia karena perasaan cintanya. Tidak berhenti, Subaru dipaksa untuk menonton kelanjutan dari kematian lainnya. Kali ini kematiannya yang ke-7 di saat dia melompat dari tebing. Ram dan Beatrice berdiri di samping mayat Subaru. Ram lalu marah dan mencoba menyalahkan Beatrice. Tapi, dia berhenti setelah melihat Beatrice berlutut dan menangisi kematian Subaru. Adegan masa depan kematian terus berlanjut. Kini, Subaru dipaksa melihat kelanjutan kematiannya yang ke-9. Diperlihatkan saat Subaru membawa mayat Ram kembali ke mansion dan berakhir mati membeku. Setelah kejadian itu, Park mengamuk. Reinhardt lalu diutus kerajaan membasmi roh agung itu. Park berkata Reinhardt hanya cocok menjadi sosok pahlawan. Bingung dengan arti perkataan Park. Reinhardt lalu menebas Park menjadi dua. Setelah kematian Park, Reinhardt bergumam. Veldt pasti akan sedih. Setelah itu, Subaru dipaksa untuk melihat kematiannya yang pertama. Waktu di mana Elsa telah membunuh Subaru dan Emilia di gudang barang tempat kakek Rom dan Veldt bertemu. Begitu Elsa membunuh semuanya, Park muncul untuk membalas dendam dan membekukan seluruh area. Ujian terus berlanjut. Berlari ke kematian Subaru yang ke-5. Yang merupakan waktu Subaru dibunuh oleh Ram. Ketika dia mencari pertolongan, menuju ke kamar Emilia. Setelah mendengar bahwa Ram telah membunuh Subaru, Emilia memutuskan hubungan dengan Roswell. Dan berhenti dari pencalonan diri dalam seleksi pelawis tahta. Emilia lalu meminta Ram untuk menunjukkan jalan menuju mayat Subaru. Karena Emilia memutuskan untuk menguburkannya di hutan Elior. Kali ini Subaru diperlihatkan kematian yang ke-11. Kejadian ini tidak ada di anime dan berasal dari light novel. Setelah Subaru bunuh diri dan menolak dikendalikan oleh Betelgeuse, Emilia menghampiri desa melihat mayat Subaru dan teringat sedikit memori tentang Betelgeuse. Betelgeuse yang telah merasuki tubuh pengikut wanitanya membuat Beatrice untuk mengevakuasi Emilia kembali ke mansion. Itu memaksa Park memutuskan kontrak dan membekukan jiwa Betelgeuse. Melihat pemandangan yang menyakitkan untuknya, tiba-tiba Subaru berada di dunia putih dan seketika dia melihat Ram di sana. Yang dengan cepat Subaru menyadari sosok di depannya palsu setelah dia berkata menyerahlah dan serahkan padaku. Ram yang asli tidak akan berkata seperti itu. Ram yang asli pasti akan berkata, Menyerah tidak cocok untukmu Subaru kun. Setelah menyadari bahwa Ram di depannya adalah palsu, dia berubah menjadi gadis yang berbeda dan memperkenalkan dirinya sebagai Carmilla yaitu penyihir napsu. Subaru meminta penjelasan kenapa Carmilla mengambil wujud rem. Carmilla berkata itu dilakukan karena permintaan sahabatnya yaitu Echidna. Echidna lalu muncul di hadapan Subaru dan berkata sebagai penyihir napsu jika target terpancing nafsu atau amarah itu dapat membuat sesak nafas atau yang paling parah jantungnya akan berhenti berdetak. Seketika, Subaru terjatuh sesak nafas karena sebelumnya telah terpancing amarah melihat Carmilla mengambil wujud rem. Membiarkan Subaru tergeletak di rumputan, Echidna lalu duduk di meja dan meminum tehnya dan memberi tahu Subaru, dia mengirim Carmilla agar Subaru tidak putus asa setelah menghadapi ujian kedua. Menyingkirkan alasan Echidna, Subaru lalu menerima undangan pesta teh itu dan menolak meminum tehnya. Subaru dan Echidna lalu mulai berbicara tentang ujian kedua. Subaru menduga ujian kedua berisi masa depan yang tidak 100% terjadi seperti yang diperlihatkan. Berkat dunia Echidna yang terlindung dari pengaruh Satella, Subaru lalu bertanya tentang Return by Death-nya. Akan tetapi, Echidna berkata dia belum mengetahui tentang apa dan bagaimana kutukan itu bekerja. Dan berkata, satu-satunya orang yang dapat menjelaskan kekuatan Return by Death hanya Witch of Envy itu sendiri. Echidna lalu menjelaskan bahwa Satella yang pernah Subaru temui hanyalah tiruan dari yang aslinya. Di akhir perbincangan, Echidna menawarkan Subaru untuk membuat kontrak dengannya. Tapi, sebelum Subaru menerima kontrak Spirit dengan Echidna, negosiasi mereka diganggu oleh kehadiran Minerva. Dengan bantuan Carmilla dan Sehmet, mereka menjelaskan kepada Subaru Echidna tidaklah berbohong. Hanya saja, Echidna tidak mengatakan resiko yang diterima setelah menerima kontrak itu. Merasa kesal dipermainkan Echidna, Subaru lalu bertanya tentang kontrak Beatrice yang disuruh menunggu orang itu. Echidna lalu menjelaskan perintah menunggu orang itu bertujuan meminta Beatrice untuk memilih orang dengan hatinya sendiri. Tiba-tiba, Satella menerobos masuk ke dunia Echidna. Menyebabkan Carmilla dan Echidna merasa tidak nyaman. Akan tetapi, Minerva justru mendekati sosok hitam Witch of Envy itu. Echidna dan Carmilla berkata, Satella dan Witch of Envy adalah dua kepribadian yang berbeda. Minerva yang mengkonfirmasi sosok hitam itu adalah Satella meminta Subaru menemuinya. Tak lama, Subaru justru memakai Satella karena kekuatan Return by Death-nya membuat Subaru mengalami banyak penderitaan. Minerva dan Sehmet lalu menghujam makian Subaru dan berkata dia bukan anak kecil lagi. Merasa tidak ada yang mendukungnya, Subaru lalu menggigit lidahnya sendiri. Menggagalkan upaya bunuh diri Subaru, Minerva lalu meninju Subaru untuk menyembuhkannya. Dalam masa pemulihannya, Subaru mengingat kata-kata dari orang yang ia sayangi. Dan terlintas, momen Emilia berterima kasih kepada Subaru karena telah menyelamatkannya. Itu membuat semangat hidup Subaru bangkit kembali. Di akhir pertemuan itu, Subaru akhirnya menerima keberadaan Satella. Yang membuatnya berhasil melihat sosok Satella. Subaru terkejut menyadari Satella memiliki penampilan seperti Emilia. Satella lalu meminta Subaru lebih menyayangi dirinya sendiri dan jangan terlalu bergantung pada kekuatan Return by Death-nya. Dan berkata, suatu saat nanti kau harus membunuhku. Seketika dunia mimpi Echidna mulai pudar, Subaru lalu berkata, aku pasti akan menyelamatkanmu. Subaru lalu terbangun dari dunia mimpi dan menemukan dirinya berada di dalam makam Echidna. Nah, sekian pembahasan Rizero Part 6. Selanjutnya akan ada pembahasan Part 7. Bagi penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petual anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petual anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.